Proses ekshumasi Brigadir J Rabu pagi diiringi isak tangis dari keluarga maupun kerabat mendiang Brigadir J. Usai pengangkatan peti jenazah tersebut, jenazah Brigadir J selanjutnya akan dilakukan otopsi. Dimana dalam hal ini, kuasa hukum keluarga mendiang Brigadir J meminta agar selain penyidik, hasil otopsi juga dapat diberikan kepada pihak keluarga. Proses ekshumasi Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah dilakukan pada Rabu 27 Juli 2022 pagi. Dimana proses pengangkatan peti jenazah Brigadir J ini turut diiringi dengan isak tangis dari keluarga dan kerabat almarhum Brigadir J. Selanjutnya, jenazah Brigadir J akan dilakukan otopsi ulang oleh tim ekspert dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI. Terkait hal tersebut, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J, Kamarudin Siman Juntak mengatakan, nantinya hasil dari otopsi tersebut akan diserahkan kepada penyidik di Jakarta. Selain itu, Kamarudin juga mengatakan, setelah membicarakan soal hasil otopsi tersebut, untuk dapat diberikan juga kepada pihak keluarga. Dirinya juga menegaskan bahwa biasanya ketika ada rekan medis memang dikuasai oleh pihak rumah sakit, akan tetapi pasien ataupun keluarga pasien berhak mendapatkan resum. Yang diatur dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kedokteran, serta diatur oleh Menteri Kesehatan. Betul, jadi karena ini untuk kepentingan produstisial, tentunya hasil otopsi dan PCMR pertemini akan diserahkan kepada penyidik dari baris kepolri. Karena yang mempergunakan ini kan penyidik untuk kepentingan produstisial. Kami tadi malam sudah mengusulkan supaya hasil otopsi itu diberikan juga kepada selain penyidik, mau diberikan juga kepada keluarga dengan agreset hukumnya. Dan mereka tadi malam mengatakan menampung dulu untuk mereka konsultasikan supaya jangan salahkan begitu. Terima kasih telah menonton!